Intro Kearifan lokal kembali mewarnai tes MotoGP Mandalika Momen jenaka dan mengocok perut turut mewarnai tes MotoGP di sirkuit Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB Dikutip melalui Instagram story akun milik Alan Jayani menangkap momen seorang wanita cantik dan yang diakini warga lokal NTB menonton gelaran tersebut Dalam postingan tersebut menampilkan ada beberapa orang yang cukup ramai di atas bukit sirkuit Mandalika sedang asik menonton gelaran tes MotoGP Mandalika pada hari kedua 12 Februari 2022 Dan yang lebih menarik dan bikin sakit perut ada seekor monyet yang sedang makan di atas bukit lintasan sirkuit Mandalika Dari story Instagram milik adhenrianchefspeetshop1 menampilkan ada seekor monyet yang sedang duduk asik sambil makan roti di atas bukit sirkuit Mandalika Tak hanya sampai disitu selain ada monyet yang sedang nonton tes peramusim di sirkuit Mandalika akun Instagram at Afrizal Adnan juga memposting kerbau yang sedang berada di bukit sekitar sirkuit Mandalika Dalam video tersebut menampilkan beberapa ekor kerbau sedang makan rumput saat pagelaran tes peramusim Mandalika berlangsung Tidak tahu di mana pemiliknya namun kerbau tersebut tidak sampai turun ke lokasi sirkuit Mandalika Kemudian juga viral beredar sebuah video yang menampilkan seseorang yang mirip dengan Valentino Rossi Video tersebut viral beredar di media sosial Dalam video tersebut nampak seorang pemuda dan seorang yang mirip Valentino Rossi dan menggunakan baju serta topi khas Valentino Rossi yang bertuliskan angka 46 Dua orang tersebut sedang berada di atas kapal yang sedang berlayar Sontak video tersebut mengundang gelak tawa para netizen Indonesia Dalam penggahan akun Instagram resmi MotoGP Dua orang bapak-bapak pekerja proyek itu nampak terlihat sangat antusias saat menonton MotoGP Mandalika Mereka juga memberikan caption yang lucu Apakah ada tempat yang lebih sempurna hari ini untuk rehat? Kelis akun Instagram resmi at MotoGP Tak pelak aksi kedua bapak-bapak tersebut mengundang gelak tawa netizen Indonesia Akun Instagram KTM Factory Racing juga mengunggah sebuah video dalam Instagram story-nya Ada beberapa pekerja yang sedang asik menonton berjalannya tes pramusim di sirkuit Mandalika Di sebuah video tersebut terlihat nampak beberapa orang pekerja yang sedang asik menonton dari atas bukit Ada yang sedang merekam menggunakan ponsel Ada juga yang sampai naik di sebuah tiang di pinggir lintasan Dan yang lainnya cukup asik sampai tidak sadar aksi mereka sedang terekam kamera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!